Terima kasih. Terima kasih. Kalau omateng dengar, seperti di Amerika, di Inggris, gitu ya. Ya bukan kita seolah luar negeri ya. Tapi ya memang melawak itu adalah begitu. Nah, oleh Pak Gito, saya salut. Ternyata bukan saja itu yang diharusnya manage. Tetapi grupnya pun market-market dia manage. Terus secara organisatoris juga dia manage gitu. Bagus. Bagi saya, sebuah grup yang masih muda, bisa memanage dengan semikian rapinya, sehingga dia mempunyai market untuk segmen tertentu. Kita juga jangan mengatakan bahwa kelas elite gitu, nanti kan belum tentu senang kan ya. Tapi yang ternyata yang bisa menerima dia, orang-orang yang educated ya. Yang, apa namanya, kalau kita lihat seperti anggota daripada Baggito itu bisa menjadi sebagai presenter atau mewawancarai para orang-orang yang hebat, orang-orang besar. Kita ambil contohnya seperti Jaksa Agung, ya, Pangap, Menhankam, baru-baru berjaya. Ya memang kan harus ada struggling ya, harus ada perjuangan untuk mengembang. Kayak Om Ateng, kira-kira udah melawak, kira-kira saya melawak tahun 60. Mulai tahun 60, jadi kira-kira bahwa saya tahun 74-75 baru saya dikenal orang, itu udah 15 tahun. Kayak Om Ateng juga berjuang, dulu kan, oh, kan dia ada bakat melawak, mah. Ya kan, dia ada bakat melawak, kalau langsung kita melawak aja kan, telur tentu mempunyai hasil yang baik. Kemudian saya ditempa oleh pengalaman saya, oh, Umi melawaknya begitu, oh, Baggito melawaknya begitu. Semua Om Ateng waktu melawak itu tidak mengenal seperti yang sebesar-besar begitu. Kelasnya kemen kelas Pak Kasur, tahun 60-an itu kelas anak-anak ya. Ya, dia tawar main-main, tapi setelah kita mendalami, lalu kita bergaul dengan orang-orang yang senior, oh, begitu, oh, kalau di depan umum, saya nggak boleh berkata begitu demikian. Oh, itu yang kita gunakan adalah psikologi ya. Gitu, oh, yang saya sunyi. Kalau gitu, saya gunakan psikologi saya begini. Oh, kalau saya main di kampung, di sebuah kampung di Irian, yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia cuma bisa gerak-gerak, nah, saya gunakan yang mau sosial saya, sosiologi kita pergunakan. Nah, takkanlah saya melawak lagi di Kalimantan, ya bisa bahasa Indonesia, tapi secara perlahan-lahan, ya kita gunakan jangan bahasa kalau begitu, kita gunakan acting. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi kombinasi antara psikologi dan psikologi, sosiologi dan psikologi. Dengan demikian, kombinasi itu bisa menambah pengetahuan kita untuk membuat orang itu tertawa. Kalau tiba-tiba kita datang melawak, terus kita action gitu, orang kan bingung, ini mau ngapain. Tapi kalau kita ajak dulu, baru bisa, kita ajak dulu kepada persoalan, baru kita ceritakan yang melawaknya, baru mereka mengerti. Saya datang ke tempat Anda, tau-tau saya melawak, bingung, ini sarap, gila ini, kan gitu. Tapi kalau kita, wah baiklah, kan jadi ada preabulnya dulu gitu ya, ada pembukaannya dulu, ada peruluhnya dulu, kan enak. Oh, bakat, bakat. Kalau jangan sekali-sekali kalau orang yang nggak berbakat itu melawak, jangan. Ya, itu banyak sekali. Itu biasanya sutadara. Ya, sutadara. Dia mengerti melawak, tapi dia nggak berbakat. Hasilnya, dia bisa memberikan kritik-kritiknya, bisa memberikan contohnya, tapi dia nggak bisa melaksanakannya. Itu biasanya sutadara. Ya, tetapi kalau seorang yang berbakat, artinya dia tahu gimana mengatakan kata-kata itu lucu atau tidak. Aneh kata-kata itu tidak lucu, tapi kalau dia mengatakan itu bisa lucu. Kita ambil contohnya Mas Bagio. Semua orang akan bisa mengatakan, Mbak Sonon, gitu. Ya, tak? Itu semua orang bisa. Ajinumoto, itu bisa. Ya, tapi Bagio yang ngomong lucu. Itu bakat. Ya, apalagi kalau sudah berbakat, dia terkenal dan berkarisma, lebih bagus sekali. Jadi ingat, gitu. Bukan membagakan Om Mateng. Om Mateng pernah bawa iklan Mitsubishi. Padahal dialonnya nggak lucu, nggak apa? Dia bilang, eh, malah maju. Itu orang-orang kalau saya ngomong gitu, guru gitu. Saya pikir, lucunya di mana ya? Lucunya di mana kita nggak tahu. Tapi itu karena bakat. Jadi mungkin yang disebut ritme atau warna-warna suara juga mungkin bisa juga ya. Cuma sebagai ilmu pengetahuan saja bahwa dia tahu melawat. Itu ada. Itu sutradara. Makanya dibikin, saya ambil contohnya Abbas Akup, itu Om Asusani. Itu ide melawat, pengetahuan lawakannya bau banget. Cuma dia melakukannya nggak bisa. Nah, ada film saya yang namanya Ateng Mada Keranjang. Itu usah ketawa atau pinggir-pinggir. Benar nggak lucu, nggak apa. Tapi karena Jemikin, Om Asus, lucu. Bagus. Menang lagi di ASEAN. Film komedi terlucu di ASEAN. Jemikin, Om Asusani, yang main Atec. Nah, terus ada lagi Atec Mada Keranjang, bikinannya Abbas Akup. Wah, itu tahu banget lucunya. Kalau Anda sempat, Anda lihat itu. Itu lucunya bagus. Situasi lucunya bagus sekali. Tapi Abbas bisa bikin begitu, ya. Tapi dia melakukannya, ini mesti Atec yang bikin. Dia tahu. Kalau bukan Atec yang melakukan ini, nggak lucu. Kenapa? Dari karakter dia tahu. Jadi tahu. Nah, kalau Om Atec, memang berbakat, katanya. Oma Atec sendiri nggak tahu. Bahwa saya mau jadi pelawat itu. Nggak tahu. Kalau Om Atec, kita-kitanya menjadi pekerjaan diplomat, gitu ya. Karena Om Atec dulu ikut di sosial politik. Kalau Om Atec dulu lawakannya juga lain lagi dengan angkatannya Beyselamat. Apa lo? Cepat slow gitu, pelan gitu. Om Atec nggak sabar. Nah dia maunya Tapi penonton udah lain Dari usia sekarang usia muda lebih banyak Nah kalau yang tua Melawak pelan masih diterima Yang muda gak mau Kalau kita lamban sedikit Yang muda-muda ini Dia gak mau Apalagi angkatannya Angkatannya ini Jadi kita mempunyai perhitungan Penonton kita ini siapa Kalau dulu gak Ya masa bodoh siapa aja penontonnya Jamannya ombing Om cepat om model Slow down biasa Ya penonton juga tidak Secerdas sekarang Apalagi yang muda-muda Yang muda-muda Bahkan bisa mengikuti dari awal sampai akhir Dia tahu Nah itu namanya Jadi kita harus Mungkin cerdasnya sama barangkali ya Tapi kita harus lebih dulu cerdas Nah ini angkatannya Angkatannya Ming Sekarang ditutupnya begitu Dalam arti kata Proposionalisme ya Nah itu pengalaman omateng di Kota Jaya Begitu Waktu omateng jadi dokter gitu Misalnya Ombing Beritahu ke Teng Nanti kalau ateng jadi Peranan dokter lagi Kayak semalam tuh Kenapa ke Bing Ya artinya gak takut-takut sama pasien Jadi agak jarak raget sama Sama ombing Iya tapi ombing kita kan kagok Gimana ombing maateng kan tua Jangan nyebut tua-tua Teng Akhirnya jadi bercanda kan ya Jadi kita kenapa berani Jadi dengan agaknya saya lebih bebas Bergaul dengan ombing Kreativitas saya makin berkembang Gitu Jadi berani negor gitu Dan saya yang tegur harus Harus Apa Harus ikhlas ya Harus oke gitu Jadi menambah Jadi dengan bahasa saya digurui Jangan merasa saya Nah itu salah Kayak grup omateng Orang-orang pada mendoakan Pada jaya kan Janganlah jangan saya membuat Ini udah paling yang paling bagus Tapi kan sebelum lama orang itu meninggal Ombing Kalau lama orang itu selesai bicara Ombing udah meninggal Bagaimana gak bubar kan Jadi kita juga Apa namanya Religius ya Kepercayaan kita Doa itu juga Apa namanya Mempunyai peranan Ya itu Sebagai orang-orang Di negeri kita ini kan begitu Bersandar juga kepada Tuhan ya Itu Bapak omateng juga Berfikir Bapak waktu kota cahaya Bubar juga kita kehilangan Tapi itu alami Bubarnya Habis nampak meninggalkan Ya berarti otomatis Bubar kan Tinggal tiga Ombing Meninggal Om Edi Mbang ekspos Adibing selamat Nah tinggal kita berdua Tinggal berdua Tinggal kita bikin Ataik skak grup Orang-orang mengharapkan Kita jangan sampai Bubar Mbak Siska Meninggal Yang berjuang Naga Bubar Bumain ma'wah Saya Merekam Ombing ya Kota cahaya lah pokoknya Merekam lawakan yang ada di Sebuah nightclub LCC namanya Bagus sekali hasil rekamannya Tapi lawakannya Bukan lawakan buat umum Lawakan buat nightclub pada waktu itu Tahun 70 70-an lah Masih boleh nightclub Nah utuh penontonnya penuh banget Oleh producernya Bukan lawak producernya Oleh yang punya itu Oleh yang punya Direkam Sudah kan Maksudnya bagus Malah diajarin ya Kondom itu Jadi bagi Bagi-bagi Bagiin Ya untuk keluarga Berencana Maksudnya Saya kenal Namanya kondom Sekarang di bebas Dulu gak boleh Waduh Dipanggil polisi Ini namanya jorok Polo lawakan porno Dibilang pak Bagaimana porno Orang saya Merlawak di nightclub Ini kan bukan buat umum Tapi kamu ini yang kecil Wah bodoh melin Kecil Kecil Ini ketua Kecil tapi tua Kita panggil sama mereka Nah Tapi dapet duit Kenulaku banget Ini rekamannya Rekamannya itu Nah itu Mbak Teng Biarkan aja Wah itu Orang juga dapet duit Dapet lebar apa Beredar kemana-mana Sampai ke Banjarmasin Kemana Sampai seluruh Indonesia lah itu Karena begitu banyak Dia ini Mbak Teng Jadi dia Ada agak sinis juga Beberapa orang Mbak Teng Tapi setelah mereka Mengerti bahwa Kondom itu Tidak Tidak porno lagi Dia takut lagi Orang mengatakan itu Ya karena Jadi soal Terima Malah seorang Di RRR Di jalanan Dibagi-bagiin Iya Gitu Jadi Hal yang kesandung Itu Hal yang biasa Asal kita Menyadari bahwa Kalau yang begini Kayaknya Berisiko tinggi Kita jangan lakukan lagi Gitu Akhirnya Mbak Teng Gak berani Biar pun Udah Fair gitu ya Gak berani Melawak Memang Agak porno-porno Kita takut Masih ada yang Kurang suka Sebuah karya seni Itu Kepuasan Bukan saja Di uang Tapi Hasil penghargaan Hasil penghargaan Kayak Anda Bikin ini Sama Teman-teman ini Wah oke Punya Soalnya oke Siapa yang pegang soalnya tadi Itu Satu Kebanggaan Artinya Kerja kita Diperhatikan orang Kalau kita Di SD Di TK Dulu Wah Angkanya bagus ya 7 Gitu Kalau sekarang Apa namanya Oke Itu Sudah Merupakan Satu Puas Jangan kita Selalu Menginginnya Terbaik Tapi Tidak Pernah Menghargai Tenaga Sebab kita Di bekerja Tenaga Orang lain Sebab kita Di bekerja Dengan perasaan Melalak Tepat Dengan perasaan Jangan Jangan Sudah capek Capek Sudah jagar-jagar Teman saya Masih menghina juga Masih kurang Nah akhirnya Kita jadi patah semangat Gue udah Sengah mati Sungsang-sungsung Masih Masih hina aja Akhirnya besoknya Turun Tampak turun Tapi kalau kita Melalak Wah Gitu dong Tembakan Terbaik bagus tuh Adik-adik Kritik pun Ngomongnya lain Tembakan Bagus tuh Apalagi Kalau dulu Ngomongnya begini Lebih hebat lagi Psikologi juga Kita mainin Jadi Kerja seni Kayak kita nih Perlu kecerdasan Kecerdasan dari mana Kita cari Cari dari mana Yaitu dengan cara Ikut seminar Kita baca buku Kita bergaul Kita bandingkan kerja kita Dengan teman-teman kita Dengan positive thinking Jangan disertakan Dengan iri hati Gitu Kayak omateng pernah jadi bagong Itu omateng Enggak malu Enggak malu Pergi ke Barata Kita lihat Senen Senen Iya Kaki digeragotin bangsat Gak biarin aja Bangsat Pulang pada Burento Burento Kata pengen Bagong Bagus Benar Apalagi Anak Betawi Jadi Peranan bagong Kesenian Jawa Jawa Tengah kan Udah ngomongnya kita bingung Apalagi eksennya Nah Karena omateng Sampai omateng tanya sama Pak Rustan Abulugani Iya Pak Rustan jadi begini Oh bagus nak Bajar gini Itu kira-kira 20 tahun yang lalu Bikin begitu Saya tanya Sama Pak Rustan Abulugani Terus Apa namanya Mulai lelah kan Kita tanya Pak Kalau semar Punya bini gak Pak Oh punya Dewi Sutragen itu Bidadari Wah Pak Pak itu jago Pak Rustan Abulugani Jago banget dia Makanya saya Kagu sama beliau itu Diterangkan loh Punya istri Malah dua Di bumi Di surga Satu Di bumi satu Dan itu semuanya penjelmaan Eh Kan kita tambah kaya kan Jadi berani mainnya Percaya diri kan Tede banget kita Main tembak Oke